Indonesian Corruption Watch atau ICW memprediksi pelanggaran dan kecurangan politik uang masih akan mewarnai Pilkada Serentak 9 Desember 2015. Salah satu indikator penyelenggaraan Pilkada satu putaran menyebabkan peserta Pilkada melakukan segala cara untuk memenangkan Pilkada. Peneliti Indonesian Corruption Watch atau ICW, Alma Syafrina mengatakan, seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, potensi kecurangan yang mungkin terjadi saat gelaran Pilkada Serentak 2015 salah satunya adalah politik uang. Menurut Almas, kecenderungan strategi politik uang akan sangat gencar dilakukan oleh pasangan calon mengingat Pilkada Serentak ini hanya dilakukan dalam satu putaran saja. Almas menambahkan, ada dua alasan politik uang akan meningkat dalam gelaran Pilkada Serentak kali ini. Yang pertama, karena Pilkada Serentak dilakukan satu putaran, maka para pasangan calon kepala daerah akan sangat berusaha melakukan segala upaya untuk memenangkan Pilkada tersebut. Alasan yang kedua, karena dalam peraturan baru KPU, empat dari tujuh jenis kampanye difasilitasi KPU melalui APBD, sehingga para calon masih memiliki model lebih yang bisa digunakan untuk melakukan strategi lain dalam menarik dukungan, dan salah satunya yaitu melalui politik uang. Kalau potensi kecurangan masih sama seperti pemilu-pemilu yang lain, baik itu pilek ataupun pilpres ya mas ya. Tiga potensi kecurangan yang ICW nilai akan potensial terjadi dalam Pilkada itu, salah satunya adalah politik uang. Kenapa politik uang? Karena politik uang kan memang hampir selalu hadir dalam setiap pemilu, apalagi dalam Pilkada ini setiap pasangan calon atau kandidat pemilu itu hanya mempunyai satu kesempatan untuk berkompetisi. Kemudian yang kedua juga mereka mempunyai modal yang cukup besar, karena juga beberapa metode kampanye juga sudah difasilitasi oleh KPU melalui APBD. Dalam upaya meminimalisir pelanggaran yang berpotensi terjadi di Pilkada serentak tahun ini, Almas menilai pentingnya partisipasi masyarakat dalam membantu lembaga penyelenggaran pemilu. Salah satu caranya adalah dengan melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di daerahnya masing-masing. Dari Jakarta, Vicky Rian, Andrian, MNC Media, memberitakan.